Halo teman-teman, hari ini saya akan share chord movement yang kita bisa pakai di chord 4 minor. Nah, itu adalah chord movement-nya ya. Nah, untuk membentuknya sendiri saya akan breakdown secara jelas. Jadi, chord 4 minor itu yang kita tahu adalah F minor ya, kalau kita main di C ya. Nah, misalnya ada chord progression 4, lalu 4 minor, lalu E minor, ke A minor. Nah, kita bisa pakai di situ ya. Kayak gitu, orang lebih. Nah, melodi lainnya sendiri adalah sol, fa, mi, re, kayak gitu. Oke, sol, fa, mi, re, melodi lainnya seperti itu. Dan kita bentuk F minor di sini. Jadi, dengan F minor, top note-nya kita main sol, fa, mi, re, gitu. Sol, fa, mi, re. Pas di re, kita bisa bentuk di mini 7. Jadi, di mini 7-nya re, ini. Sol, fa, mi, re. Oke, tangan kirinya kita ambil 3 fret ya. Jadi, sol, fa, mi. Jadi, kita bentuk harmoni ya. Oke, kayak gitu. Jadi, kita pakai di mini 7, drop 2. Boleh tambahin bawahnya. Kita tambahin si F ya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya di chord F. Dan ini juga bisa dipakai chord 5. Jadi, bawahnya bass-nya G, chord 5. Baru kita kasih lagi. Kayak gitu. Jadi, mungkin bisa dipakai 2-5-1 ya. Di mini, lalu. Terus, kayak gitu juga. Oke, sekarang di pemakaiannya ya. Saya akan coba contoh di lagu Gif Tanks ya. Jadi, bagian fret-nya ya. Nah, di sini chord 5. Nah, di chord 5-nya kita bisa kasih. Seperti itu, jadi. Seperti itu. Seperti itu, kayak gitu ya. Jadi, kembali lagi. Oke. 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 Sekarang kita ambil contoh di tengah-tengah lain. Misalnya, kita ambil contoh di D ya. Berarti kalau di D, chord 4 minor-nya itu adalah G minor ya. G minor. Kanannya bentuk G minor. Dengan bentuk inversi lain. Dan melodi lainnya sama. Sol, fa, mi. Jadi, sol, fa, mi. Tangan kirinya, tiga fret-nya. Sol, fa, mi. Sol, fa, mi. Kayak gitu ya. Oke. Lalu pas di re-nya. Bisa kayak gini. Yaitu, re, e, e, diminis reman. Dengan drop 2-nya. Lalu D minor. Kita akan ambil contoh di lagu Seperti Rusaya. Bagian ref-nya. Nah, disitu kita punya chord prevision. Nah, 4. Biasa kita 5 on 4 atau A on G. Tapi kita bisa variasiin kasih 4 minor. Jadi. Atau 4 ke 5. Nah, di chord 4 ini. Atau chord 4 minor itu. Di chord keduanya ya. Kita bisa kasih gitu. Kayak gitu kalau di. Oke. Sekarang lagi ya. Langsung lebih seperti itu ya. Kasih lagi, bisa. Jadi itu terakhirnya kan. 2 minor, 5, 1. Nah, di 5-nya bisa dikasih. Oke. Satu lagi contoh ya. Misalnya kita main di G. Nanti chord 4 minor-nya ada C minor. Kita pakai inversinya. Kalian ini. Kayaknya disini. Lalu kita main di melodi lainnya. Sol, fa, mi. Re. Kasih. Dimoni 7. Sol, fa, mi. Tengan kirinya kasih 3 flat. Tulin setengah. Sol, fa, mi. Re. F, fa, dimoni 7. Jadi. Mau dikasih C atau 4-nya boleh. Gitu ya. Nah. Kita pakai lagu dia mengerti ya. Nah, disini. Nah, jadi di. Biasanya kita kasih di on C. Nah, ini sama progression kayak lagu seperti yang busa tadi. Kita bisa kasih. C, min, o, atau 4-nya. Nah, disini kita masukin chord progression tadi. Jadi kayak gimana jadinya? Lagi. Lagi. Oh, lebih seperti itu ya. Kasih. Gitu. Aplikasinya seperti itu. Jadi. Dengan isinya di chord 4. Ataupun di chord 5 ya. Dan ini pun cocok. Kalau teman-teman sedang ngiringin. Jadi jangan main piano solo. Karena melodinya sendiri nanti hilang ya. Karena kan kalau kita mainin kan tadi ada chord movement-nya. Di tangan kanan ya. Jadi susah untuk istilahnya main solo piano. Jadi bisa dipakai untuk piano accompaniment ya. Satu lagi. Misalnya kita ambil contoh. Untuk chord movement-nya aja ya. Misalnya kita main di F. Berarti kanannya so. 4-minornya berarti Bb-b-b-b-b-b. Kita naik ke inversinya. Lalu kita bentuk so, fa, mi. Melody-nya. So, fa, mi. Kita on keeping-nya 3-b. So, fa, mi. So, fa, mi. Pas di re. Kita kasih di mini 7. Di mini 7. Drop 2. Jadi Satu Jadi kalau misalnya 2 minor Bisa kita kasih Empatnya Jadi lebih manis ya Jadi di kiranya kita kasih empatnya Karena mana yang kita mainin Kalau misalnya pakai yang lagu tadi Di sini Jadi Oke semoga teman-teman Belajar banyak dari video ini Jangan lupa untuk dukung terus yang lain Dengan cara like, komen, dan subscribe Saya tunggu di video tutorial berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!